Intro Hai Storialis Banyak yang bilang kalau kata-kata itu lebih kuat maknanya dibanding tindakan Nah, ada satu media yang bisa digunakan untuk menyampaikan perasaanmu yang sebenarnya nih Yaitu, puisi Kali ini Storial Writing Corner bakal bawain kamu tips menulis puisi dari penyair favorit kita semua Yaitu, Joko Pinurbo Dilihat yuk, apa aja tipsnya? Yang pertama, memiliki buku catatan khusus untuk ide Buku ini diperlukan sekali nih untuk menyimpan catatan yang terlintas di pikiran Jadi gak ada yang terlupakan ya Yang kedua, memperluas sudut pandang Kamu bisa menulis lebih efesien dan lebih membumi Tipsnya adalah jika kamu bisa memperluas sudut pandang dan bisa menghasilkan perasaan yang lain Yang ketiga, jangan berceramah Salah satu kebiasaan buruk pengarang adalah keinginannya untuk menyimpulkan sendiri pedan dari karyanya Padahal, menyimpulkan bacaan adalah bagian milik pembaca dengan imajinasinya sendiri Jadi jangan menceramai pembaca lewat karya ya Yang keempat, banyak membaca puisi karya penyair lain Dengan membaca puisi karya penyair lain, itu akan membantu kita untuk memhasilkan karya yang khas kita sendiri Jadi kuncinya adalah banyak-banyak membaca dan pelajari karya lain untuk referensi menulis puisi Yang kelima, jadilah orang yang bersahaja Lebih baik jadi orang yang biasa dengan karya yang gila Daripada menjadi orang gila dengan karya yang biasa-biasa saja Itulah 5 tips menulis puisi dari Joko Pinurbo Semoga bermanfaat Tungguin tips menulis lainnya hanya di Storial Writing Corner Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini ya Dan sampai jumpa